Al-Ismu Diikat oleh waktu atau yang dikenal dengan kata benda Cara mengetahui bahwa sebuah kata itu termasuk isim atau kata benda adalah Yang pertama dengan mengetahui artinya Yang kedua dengan mengetahui ciri-cirinya Di antaranya, tanwin di akhirnya Kitabun madrosetun Lihat ujungnya Bun, tun Kemudian al di awalnya Contoh alkitabu al madrosetu Harus diingat bahwa tanwin dengan al tidak pernah bersatu dan tidak mungkin Dipersatukan Baik Nomor tiga diawali oleh salah satu huruf-huruf jar Misalnya min Min al kitabi Fi fil madroseti Kemudian yang keempat berharokat Kasroh pada huruf akhirnya Maliki yaumi ad-dini Maliki itu isim karena harokat akhirnya kasroh Lanjut yang kedua al fi'lu atau fi'il Kata yang mengandung arti dan terikat oleh waktu Bisa lampau sekarang atau akan datang Atau yang dikena dengan kata kerja Cara mengetahui bahwa sebuah kata itu termasuk fi'il atau kata kerja adalah Satu dengan mengetahui artinya Kedua dengan mengetahui ciri-cirinya Di antaranya diawali qode Ya ini huruf ya qode ini Contoh qode aflaha Maka aflaha fi'il Karena diawali oleh qode Kemudian yang kedua diawali oleh sa Contoh sayakulu Maka yakulu fi'il Karena diawali oleh sa Kemudian yang ketiga saufa Contohnya saufa ta'lamu Maka ta'lamu adalah fi'il Karena diawali oleh saufa Kemudian yang keempat diakhiri oleh ta' Ta'ni sakinah At Jadi ta' ta'ni sakinah Ta' perempuan sakinah yang sukun Qolat Maka qola ini fi'il Karena ujungnya ada ta' ta'ni sakinah Lanjut al-harfu atau harf Kata yang belum mengandung arti Kecuali jika digabungkan dengan isim atau fi'il Atau yang dikena dengan kata depan atau kata sambung Cara mengetahui bahwa sebuah kata itu termasuk haraf Satu dengan mengetahui artinya Kedua dengan banyak menghafalnya Dari haraf itu Tidak memiliki ciri seperti hanya isim atau fi'il Nah setelah mengetahui Jenis-jenis kalimah Maka kita harus mengenal Al-Iqrab dan Al-Bina Jadi langkah kedua Mengenal Al-Iqrab dan Al-Bina Al-Iqrab adalah perubahan Harakat akhir setiap kata Disebabkan karena adanya faktor tertentu Contohnya Lihat kepada kalimat yang digaris bawahnya Yaitu Muslimun Muslimun ini harokatnya Dommah Kemudian Musliman ini harokatnya Fathah Muslimin ini harokatnya Kasroh Jadi Dommah Fathah Fathah Kasroh Kasroh Jadi menyebutkannya tidak Mesir Dommah Fathah Kasroh Ini Dommah Fathah Kasroh Lihat Muslimun Musliman Muslimin Nah ini Namanya perubahan Harokat akhir Karena ada faktor tertentu Nanti akan dibahas di pelajaran berikutnya Al-Bina Adalah tetapnya harokat akhir setiap kata Lihat kalimat Hatha Hatha Disini tetap Berarti itu Al-Bina Jadi kalau Al-Iqrab itu proses perubahannya Kalau Al-Bina tetapnya harokat akhir Kemudian kata ditinjau dari Al-Iqrab dan Al-Bina Isim atau kata benda itu ada yang Iqrab dan ada yang Bina Alias tetap Adapun fi'il kata kerja sama hanya dengan isim ada yang Iqrab dan ada yang Bina tetap Sedangkan harap semuanya Bina atau tetap Saya ulang kembali Isim itu ada yang Iqrab ada yang Bina Fi'il ada yang Iqrab ada yang Bina Kemudian harap semuanya Bina Selanjutnya kata yang bisa di Iqrab disebut Mu'rob Dan kata yang tetap disebut Mabni Berarti katanya itu disebut Mu'rob Prosesnya disebut Iqrab Kalau tetapnya berarti Bina Isimnya Mabni Berarti isim ditinjau dari Iqrab dan Bina itu ada yang termasuk kelompok isim Mu'rob Dan ada yang termasuk kelompok isim Mabni Begitu juga fi'il Ada yang termasuk kelompok fi'il Mu'rob Dan ada yang termasuk kelompok fi'il Mabni Sementara harap semuanya Mabni Berarti ada isim Mu'rob Ada isim Mabni Ada fi'il Mu'rob Ada fi'il Mabni Kemudian kalau harap semuanya Mabni Kemudian mengenai jenis-jenis Iqrab Ini harus difahami dengan baik Jenis-jenis Iqrab itu ada empat Satu Ciri utamanya adalah Kedua Isim menerima Iqrab Isim menerima Iqrab Nasob dan jar Dan tidak menerima Iqrab jazam Sementara fi'il menerima Iqrab Nasob dan jazam Dan tidak menerima Iqrab jazam Kesimpulannya Ciri khas isim jar Ciri khas fi'il adalah jazam Namun isim dan fi'il Itu bisa Rafa dan nasob Kalimah isim ataupun fi'il yang bisa di'ilab disebut dengan kalimah Mu'rob Kebalikannya adalah kalimah Mabni Sementara harap pasti seluruhnya Mabni Kalimah isim atau fi'il yang keadaan Iqrab nyerofa Maka disebut Marfu' Marfu' Saya ulang kembali ya Kalimah isim atau fi'il yang keadaan Iqrab nyerofa Maka disebut Marfu' Jika keadaannya nasob Maka disebut Mansub Dan isim yang keadaan Iqrab nyerjar Kenapa disebut isim? Karena khusus isim ya Isim yang keadaan Iqrab nyerjar Maka disebut isim majrur Sementara fi'il yang keadaan Iqrab nyerazam Maka disebut fi'il majazum Jadi ciri khas isim majrur Fi'il majazum Kalau isim dan fi'il bisa Marfu' dan Mansub Nah sekarang mengenai jenis-jenis isim Mu'rob Ini langkah yang harus benar-benar dikuasai Sebelum kita mengetahui langkah pertama ya Ketika isim dibaca Majrur Ketika isim Majrur Ketika Mansub, Marfu Seperti apa Nanti kita telusuri dulu Atau fahami dulu Apa namanya materi ini Satu isim Mufrod Mengenai jenis-jenis isim Mu'rob itu Satu yang pertama Atau yang pertama adalah isim Mufrod Al-ismu Mufrod Kata benda yang mengandung arti satu tunggal Contohnya Muslimun, Musliman, Muslimin Muslimatun, Muslimatan, Muslimatin Kenapa saya contohkan tiga Nanti akan Apa namanya Karena keadaannya Rofa, Nasob, Jar Rofa, Nasob, Jar Muslimatun, Rofa Muslimatan, Nasob Muslimatin, Jar Kemudian yang kedua Isim Musanna Al-ismul Musanna Kata benda yang mengandung arti dua Atau ganda Cara membentuk Musanna Adalah dengan menambahkan Ani atau Aini Pada isim Mufrod Muslimani, Muslimaini Muslimatani, Muslimataini Jadi dari Mufrodnya Ditambah Aini atau Aini Kemudian yang ketiga Jama Mudhakar Salim Jamaul Mudhakaris Salim Kata benda yang mengandung arti Banyak Khusus untuk jenis laki-laki Jama Mudhakar Salim Khusus untuk laki-laki Tapi banyak Cara membentuk Jama Mudhakar Salim Adalah dengan menambahkan Una atau Iina Pada isim Mufrod Mudhakar Muslimuna, Muslimina Kemudian yang keempat Jama' Muanna Salim Kata benda yang mengandung arti Banyak khusus untuk jenis perempuan Cara membentuk Jama Mudhakar Salim Adalah dengan menambahkan Atun, Ahatin Pada isim Mufrod, Muanna Contoh Muslimatun, Muslimatin Kemudian yang kelima Jama' Taksir Kata benda yang mengandung arti Banyak Baik jenis laki-laki Maupun perempuan Dan bentuknya tidak beraturan Tidak seperti Jama Mudhakar Salim Dan Jama Mudhakar Salim Yang ada rumusnya Contoh Waladun berubah Jadi Awladun Awladan Awladin Kemudian yang kelima Isim lima Atau Al-Asma'ul Khumsah Kata benda yang jumlahnya lima Yaitu Ahuka Abuka Hamuka Fuka Dhumalin Ya contohnya Kita ambil Ahuka Saudaramu Abuka Bapakmu Hamuka Iparmu Fuka Mulutmu Dhumalin Pemilik harta Ahu'aliyin Saudara Laki-laki Ali Ahu'aliyin Saudara Laki-laki Ali Ahi'aliyin Saudara Laki-laki Ali Lihat Ahu Ahu'aliyin Ini Keadaan yang pertama adalah Ahu'aliyin Rafa Ahu'aliyin Nasab Ahi'aliyin Adalah Jar Tapi sama-sama artinya ya Saudara Laki-laki Kemudian yang ketujuh Isim manqus Al-ismul manqus Kata benda yang huruf terakhirnya Ya asli Atau Ya lazimah Dan sebelumnya ada huruf berharakat Kasrah Al-Qadhi Al-Qadhiya Al-Qadhi Lihat ya Al-Qadhi Dalam keadaan Rafa Al-Qadhiya Dalam keadaan Nasab Al-Qadhi Dalam keadaan Jar Ketika dia Nasab Maka Fathahnya muncul Al-Qadhiya Tapi ketika Rafa dan Jar Ini Dommahnya tersembunyi Ini kasrahnya tersembunyi Kemudian yang kedelapan Al-ismul maqsur Kata benda yang huruf terakhirnya Alif Asli Dan sebelumnya Ada huruf berharakat Fathah Musa 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 Ini Dommah Namun Tidak terlihat Musa Ini Fathah Namun tidak terlihat Musa Ini adalah kasrah Namun tidak terlihat Karena dia isim maqsur Huruf terakhirnya Alif Huruf terakhirnya Alif Asri Atau Alif Lazima Yang terakhir Dari isim Mu'urrabi itu Kan ada sembilan Isim Isim yang tidak menerima Tanwin dan kasrah Contohnya Ibrahim 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 Mengenai jenis-jenis isim Mabni Satu isim Dommir Kata ganti orang pertama Kedua dan ketiga Contoh Kedua isim isyarah Kata untuk menunjukkan isyarat Contoh Ketiga isim mausul Kata benda untuk menghubungkan dan membutuhkan silah mausul Contoh Yang keempat Isim istifham Kata benda yang digunakan untuk bertanya Man Ma Kaifah Mata Rimada Aina Kemudian yang kelima Sebagian Dhorab Kata Keterangan tempat atau waktu Contoh Amama Waro'a Tahta Fauqo Yawma Abadan Jadi semua Isim-isim Mabni ini Lihat Yang lima Maka gampang Hua Ini Mabni Domir Mabni di atas Fathah Hada Isim isyarah Mabni di atas Sukun Alladhi Isim mausul Mabni di atas Sukun Man Isim istifham Mabni di atas Sukun Amama Dhorab Mabni di atas Fathah Jadi tinggal dihafalkan saja Isim-isim Mabni ini Baik Nah Hafalkan pola pertanyaan Dan jawaban Di bawah ini Hafalkan sekali lagi Pola-pola pertanyaan Dan jawaban Di bawah ini Misalnya Kita akan analisa Kalimah Alhamdu Alhamdu Kita akan analisa Satu Termasuk jenis kalimah Yang mana Jadi Alhamdu ini Apakah kalimah tersebut Isim Fi'il Atau haraf Jawabannya adalah isim Kenapa Karena ada al Cirinya adalah al Kedua Termasuk jenis isim Mabni Jawabannya adalah Isim Mabni Kenapa disebut isim Mabni Mabni Jawabannya adalah Karena bisa di-i'rob Apa arti i'rob itu sendiri Jawabannya adalah Perubahan harokat akhir Setiap kalimah Yang disebabkan Karena adanya faktor tertentu Jadi Alhamdu itu bisa Alhamda Bisa Alhamdi Berarti i'rob Ada berapa jenis i'rob itu Sebutkan Jawabannya ada empat Jawabannya adalah Ada empat jenis Yaitu Rafa Nasob Jar Dan Jazm Kalimah di atas i'robnya apa Jawabannya adalah I'robnya Rafa Isim itu kan i'robnya Rafa Nasob Jar Jumlah i'rob itu sendiri Ada empat Begitu Nah kalimah di atas i'robnya apa Jawabannya adalah I'robnya Rafa Kemudian ciri i'robnya apa Dan disebabkan apa Jawabannya adalah Ciri i'robnya Dommah Karena ia termasuk Isim Mufrod Ya ini diulang-ulang Pola-pola pertanyaan Dan jawaban Seperti ini Ya tinggal diganti Misalnya Kalimat yang lain Kalau Mabni Gampang Mabni Misalnya ya Ini termasuk Isim Isim Fihil huruf Isim Mufrod atau Mabni Mabni Mabninnya di atas apa Kalau Mabni Lebih mudah Tinggal disebutkan Di atas harokat apa Barakallahu fikum